Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini, saya munculin disini dari Eduardo Halo Kak, maaf mau nanya kalau LP nya pake Linktree bisa gak ya? Kalau bisa boleh dong Kak tutorialnya apakah harus pasang pixel atau enggak Oke, jadi kita akan bahas di video ini Jadi Linktree itu kayak ini ya Apa ya istilahnya? Bio Link lah ya Atau link yang bisa membuat banyak link ya Jadi sebelum bahas kesana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini akan membahas gimana cara iklan Facebook Atau iklan Facebook ya Nanti iklan Facebook, ini metanya Facebook atau meta ya, menggunakan Linktree Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi kalau teman-teman belum tau Linktree itu yang seperti ini ya Apa ya sebutannya ya? Bio Link lah ya Yang link yang bisa membuat banyak ini kan Ini saya gak tau ini dari siapa ya, The Kompas Jadi Linktree itu link yang bisa membuat banyak link Karena kalau misalkan teman-teman bikin di Instagram ya Dulu gak ada ya, sekarang ada sih Jadi kalau dulu di Instagram itu kan cuma bisa membuat satu link nih Sekarang ada fiturnya ya Yang mana ya kalau misalkan kita punya banyak link Agak sulit nih kalau kita mau masukin banyak link Di dalam satu link bio Instagram kita Makanya sekarang ada namanya Linktree Nah Linktree itu kan satu link Ya misalkan ini Linktree Link L-I-K-L-I-N-K-T-E-R Dot E-E-Sow The Kompas Nah dengan kita masukin ini Saat orang klik itu bisa masukin banyak hal Ada banyak ya kayak Linktree Apa lagi? Misha ya Misha itu juga sering dipakai ya Misha Misha ya Nah Misha link itu juga sering dipakai Ini ya Misha itu apa? Misha kayaknya Nah ini ya Ini juga sering dipakai ya Biasanya kayaknya kebanyakan capek pakai ini ya Oke terus apalagi type link Jadi banyak Oke Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi Apakah kita itu kalau mau iklan Bentar Ini kenapa nih Oke Oke sip Jadi apakah kalau kita misalkan iklan pakai Linktree itu caranya gimana? Ya harus pasang piksel atau enggak? Seperti yang kita tahu Kalau Linktree itu Fitur pikselnya itu harus pakai yang bayar Ya Disini saya lihat ini pricingnya ya Oke Nah disini kita lihat nih Ada yang free Free ada Unlimited link tapi fiturnya terbatas Ada yang bayar Ini bayar berapa? Rp39.000 Ini berapa Rp75.000 Ini Rp20.000 per bulan Oke Lumayan sih kalau menurut saya ya Nah kalau teman-teman lihat disini Ini fitur-fiturnya Teman-teman bisa baca ya Tapi kalau kita masukin ke Facebook piksel Nah ini ada Facebook conversion API Itu kalau kamu mau dapetin fitur piksel Kamu harus bayar Rp75.000 Ya Jadi seperti yang kita tahu bahwa piksel itu cukup penting ya Atau kalau misalkan UTM Itu juga Google Analytics Ya itu harus pakai yang berbayar Rp75.000 Oke Nah gimana caranya iklan pakai Linktree? Jadi seperti biasa kita tentuin objektif dulu Kalau misalkan Linktree Saya biasanya akan pakai traffic Nah tergantung strategi ya Kalau misalkan buat awareness Buat menjangkau orang banyak Dengan budget semurah-murahnya CPM semurah-murahnya Ya pakai awareness Tapi kalau tujuannya Ingin arahin orang ngeklik Ya pakai traffic Tuh Oke misalkan disini saya set traffic Atau kalau kamu udah pasang pikselnya ya Misalkan kayak tab link Kamu juga bisa pakai lead sih Tergantung ya Makanya kondisinya apa Tapi kalau misalkan kamu pakai Linktree yang gratisan Ya pakai traffic aja cukup sih Oke disini kita pilih traffic Nah disini seperti biasa Isi aja CBO, ABO Terus isi targetingnya Oh disini pilih website ya Kalau Linktree Oke Disini saya akan pilih Maximize number of link clicks Jadi kita cari orang yang klik sebanyak-banyaknya Nah yang membedakan apa Kalau di Linktree Kamu tinggal masukin aja disini linknya Tuh misalkan ini ya Ini Saya masukin disini Oke Nah ini pilih none aja Oke Udah selesai gitu Jadi Tinggal isi copywritingnya Tinggal isi captionnya kayak biasa Jadi iklan metanya sama Tergantung tujuan kamu apa Objektifnya Kalau misalkan saya Linktree Saya akan cari traffic Tapi kalau kita juga pernah ya Apa Arahin ke tab link Karena kita udah pasang pixel lead Ya kita pake lead Oke Terus di bagian ad set Kamu tinggal masukin aja Websitenya Misalkan disini Kamu klik conversion locationnya Website Terus performance goalnya Kamu pilih Maximize number of link clicks Terus Disini seperti biasa Kamu isi kayak targeting Placement Placement tinggal disi Nanti tinggal di bagian adnya Kamu pilih ini Ya Website Terus masukin linktree nya Pastikan dicek dulu Preview Ada Tidak ada type Atau salah ketik Jadi gak bisa dibuka Dan udah selesai Ini tinggal pilih none aja Ya jadi itu linktree Cuman Kalau temen-temen pake linktree Itu temen-temen Hanya bisa trackingnya Sampai ini sih Sampai orang ngeklik aja Cuman saya gak Saya gak tau ya Kalau Kan saya belum pernah pake yang ini ya Yang ada conversion API Tapi kalau misalkan kita pake linktree Itu kita cuman bisa Targetingnya sampai linktree Sampai linktree aja Ya Kayak Misalkan kamu cari kayak View content Add to cart Itu kayaknya sih Gak bisa ya Kayaknya ya Tapi karena saya belum coba Nanti saya mungkin akan coba Jadi kamu hanya bisa Cek sampai content view Atau add to cart Cuman kalau misalkan kita Udah pasang pixel leadnya Itu bisa keliatan Ya Sebagai contoh Apa ya Saya gak ada contoh ya Nanti saya akan kasih Coba kasih contohnya ya Di video yang lain Tapi kalau kita gak pasang pixel Itu kalian Kita cuman bisa liat Kayak Rates Impressi CPF Referensi Linkclick CTR Car linkclick Karena kalau misalkan ini Ini kan banyak nih Ya kan Terus mereka klik yang disini Nah Yang Shopee ini Ya kita bisa liat sih Liat dari data linktree nya Jadi dari data Dalamnya Yang klik berapa banyak Tapi orang yang klik kesini Itu kalau gak bisa Pasang pixel nya Kita gak bisa Retargeting sih Kita gak bisa bikin Custom audience Cuman saya gak tau Kalau di linktree gimana Bisa pasang gak Tapi kalau bisa pasang sih Bagus banget Karena kalau misalkan nih Orang ngeklik disini Ya kan Ini kan kita liat Gak ada pixel nya ya Pixel nya gak trigger kan Nah kalau ada pixel nya trigger Dan pixel event Kita bisa retarget nih mereka Atau kita bisa bikin Custom audience Nah kalau orang ngeklik Yang ini Terus Di Tombol ini Kita bisa pasang pixel Nah itu lebih enak lagi Jadi kita bisa retarget mereka ulang Jadi ya Tergantung Linktree itu Bisa pasang pixel atau enggak Jadi teman-teman coba cek Jadi pixel itu penting gak mas Penting sih Penting banget ya Untuk tracking Dan untuk iklan belajar Tapi kalau standard saya Daripada pakai linktree sih Lebih baik sih pakai landing page Landing page sendiri Kayak wordpress aja cukup Berdu aja pun cukup Jadi Dengan Berdu Wordpress juga teman-teman bisa pasang pixel Jadi kalau misalkan kamu pasang pixel Ya ilhamnya bisa lebih pinter Dan kamu bisa tracking nih Orang-orang Yang mengunjungi Page tertentu Untuk kamu retarget Atau kamu bikinin Look like audience nya Ya Jadi kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat teman-teman Menjawab pertanyaannya Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutnya digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain